Intro Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Densus 88 Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan menyelenggarakan workshop penguatan wawasan kebangsaan guna mencegah terorisme di Kalimantan Selatan bagi penyuluh agama Islam PNS dan non-PNS Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Haji Muhammad Rofi'i SAG MPDI mengatakan penyuluh agama Islam berperan penting dalam menyampaikan pencegahan terorisme kepada masyarakat Atau manusia itu melakukan penurusakan di atas bumi maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya Menurutnya penyuluh agama Islam merupakan salah satu agen utama Kementerian Agama dalam menyampaikan informasi dan tugas fungsi Kementerian Agama kepada masyarakat Penguatan wawasan kebangsaan merupakan hasil sinergi dengan Densus 88 dalam rangka memberikan pemahaman tentang pencegahan terorisme kepada seluruh aparatur negara di lingkungan Kemenak Banjarmasin khususnya penyuluh agama Islam dalam mendisiminasikan pentingnya toleransi dalam bermasyarakat agar nilai-nilai agama itu dapat menginspirasi nilai-nilai moderasi beragama sehingga tercipta umat pilihan Kan Kemenak menuturkan konsep uhuah dalam Islam terbagi tiga yakni uhuah islamiyah, uhuah insaniyah, dan uhuah wataniyah uhuah islamiyah maksudnya konsep persaudaraan yang mengikat hubungan antara muslim satu dengan muslim lainnya Selanjutnya dijelaskannya Uhuah insaniyah, hubungan persaudaraan yang didasari atas pemikiran bahwa pada hakikatnya kita semua adalah makhluk Allah SWT Oleh karena itu, segala macam bentuk pemaksaan, ideologi, dan penindasan adalah tidak bisa dibenarkan oleh ajaran Islam Sedangkan uhuah wataniyah yakni hubungan persaudaraan yang didasari atas persamaan nasib, sebangsa, dan setanah air atau hubungan warga negara dengan pemerintah Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan Densus 88 Polri Kombes Pol Surya Putra Mustika MK di dalam arahannya menyampaikan Anggota kepolisian bersama-sama dengan penyuluh agama Islam memiliki tugas yang sama di dalam masyarakat yakni sebagai guru bagi masyarakat guna mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang radikalisme, intoleransi, dan terorisme serta upaya pencegahannya Humas Kementerian Agama Kota Bandar Masin memberitakan